Bisa disampaikan Pak untuk pencarian korban tenggelam untuk saat ini seperti apa Pak? Baik kita melaksanakan penyusiran baik di pesisir pantai dan penyusiran di perairan. Nah untuk hari ini gimana ada kendala atau hambatan ketika melakukan pencarian Pak? Baik untuk kendala hanya arus dan gombang yang sangat tinggi saja. Untuk mungkin bisa diceritakan kronologis awalnya seperti apa? Jadi untuk kronologis awalnya korban sedang mencari keong, keong goong ya, keong laut begitu. Kemudian kenapa bisa dicerit arus? Oh langsung terserit arus. Apa karena? Untuk korban dua. Jadi satu wilayah dua titik jadi titik pertama dan titik kedua. Awalnya berapa orang? Awalnya tiga, satu selamat, yang dua terserit arus dalam pencarian. Berapa titik nih Pak di laguan pencarian? Dua titik, di titik kita Batu Hiu dan Keres. Radiusnya berapa meter atau kilometer dari lokasi kejadian? Baik dari TKP kita radiusnya hingga dua kilo. Dua kilometer berarti ya? Iya. Ketengah laut atau sekitar? Iya sekitar TKP, lalu nanti melambung ke tengah laut. Berapa jumlah Pak personil? Baik untuk personil tim Sargabungan kita mengerahkan sekitar 30 personil. Dari pihak mana aja? Baik dari pos angkatan laut, dari pol air, pengandaran. Lalu kita dibantu BBBD pengandaran. Lalu kita dibantu Tagana, Sar MTA, Sar Barakuda, Siga Pesis. Dan kita dibantu oleh rekan-rekan pengandaran dive club dan Dekteh. Siap. Nah dari pantuan Pak ini ada tenda-tenda. Apakah milik keluarga korban atau gimana? Baiklah untuk tenda-tenda kita secara swadaya dari pemerintah desa dan keluarga. Jadi keluarga korban juga masih tetap menunggu ya? Siap. Ini hari ke-2 ya? Oke, izin nama Pak. Baik dengan Bapak Edwin. Kanit, bahasanya sepengandaran. Oke, bersama dari BBBD. Pak Eric, BBBD pengandaran.